Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Baiklah para pemirsa Di sini saya akan coba terangkan ya Bagaimana cara menyiasati ya Apabila kenderaan Anda ya Ini jenis mobil kanter ya Jadi caranya misalnya Anda waktu sedang menghidupin mobil ya Atau sedang mengontak mobil Itu posisi jarum solar ya Jadi tidak normal ya Kadang-kadang sudah diisi pull ya Juga ini jarumnya ngaco ya Jadi kita itu tidak tahu ya Di mana petak kita Di sini saya akan terangkan ya Tapi sebelumnya ya Jangan lupa subscribe video-video saya ya Ditunggu ya Like ya Di like, di komen ya Terima kasih sebelumnya Di sini saya akan terangkan ya Misalnya ya Anda ya sedang Mau menghidupin mobil ya Atau sedang berkendara mobil Posisi Anda ya Bahan bakar itu Jarumnya itu tidak normal ya Kadang-kadang mati ya Kalau tidak seperti ini ya Ini sering terjadi masalahnya ya Ini akan saya tunjukkan ya Ini akan saya hidupin di kontak ya Kalau di kontak kan Normalnya kan Normalnya Kalau di kontak kan Ini Kan naik ya Jarumnya Kalau naiknya seperti ini ya Yang ini sering terjadi ya Ini akan saya kontak Ini Tuh Begitu ya Ini artinya Jarum ini Tidak normal ya Jadi ada kerusakan ya Ini Kerusakan disini ya Kerusakannya Kita pertama Cari Di Tempat Sikring ya Kita buka dulu Untuk Sikringnya Kalau untuk Sikring ya Sikring Ampere solar Itu Kalau di label ini Ditutup ini Ditutup ini Ada tulisannya Yang tulisannya Meter ya Ini Disini meter ya Ini Tulisannya meter ya Jadi Disini Meter ini ya Ini meter ya Bukan disini Ini juga ada meter Ini juga ada meter Disini juga Ada Meter ya Kalau yang meter ini ya Tulisannya meter ini Sikringnya itu Buat Jarum Itu ya Jadi Spido ya Jadi untuk kecepatan ya Kalau yang Untuk Ampere solar Ya Meternya disini Sikringnya T meter ya Kalau kita tunjukin disini Tempatnya Nah Disini Disini ya Jadi barisan yang Ini barisan atas Terus di bawah ya Kalau untuk yang meter Yang ini Ini Untuk Jarum Speedo ya Untuk kecepatan ya Jadi kalau Mobil semakin Tepat larinya Ini akan naik Ini Sikring yang ini Yang nomor 2 Kalau untuk yang Ampere solar Ya Jarum solar naik Kalau di kontak Ini yang ini Nah Yang ini Ini kan saya Coba Coba dulu Ini Saya copot Coba Ini Nah Ini ternyata Sikringnya Putus ya Ini Sikring Gak normal Untuk Sikring ini Sikring ini Ini harus ada Strumnya Yang bawah ya Jadi kita bisa Tes Pakai ini Pakai ini Test-tesan Bikiran sendiri Pakai pohlam Bisa Ini harus ada Strumnya Yang bawah ada Strumnya Yang bawah ada Strumnya Kalau yang Enggak Yang atas Enggak Yang bawah Jadi kalau Untuk Sikring ini Itu Strum Langsung ya Seandainya Strumnya Putus Ini kan Putus Ini Gak bisa Jadi Salur yang Strum yang Ke Speedo itu Ampere solar Gak mana Naik Ini akan saya Coba ganti Pakai yang Baru Yang Baru Ya Ini akan Saya Pasang Lagi Nantes Lagi Nyala Terus Yang atas Nah Ini berarti Sikringnya Udah Nyambung Ya Enggak Putus Kalau Tadi Sikringnya Putus Sekarang Enggak Putus Setelah Kita Pasang Sikringnya Akan Saya Coba Lagi Kita Kontak Ini Kontak Ini Biar Lebih Dekat Ini Harusnya Enggak Naik Langsung Kalau Naik Seperti Tadi Berarti Sikringnya Bermasalah Berarti Udah Normal Jadi Seandainya Ada Kerusakan Di Jarum Amper Solar Kalau Seperti Tadi Kontak Langsung Naik Ke Atas Itu Yang Jelas Yang Sering Terjadi Itu Sikringnya Putus Kalau Sikring Putus Kalau Enggak Diganti Nanti Kita Waktu Berendara Mobil Itu Akan Menemui Kesulitan Soalnya Kadang Kadang Solar Udah Habis Tapi Jarum Selalu Di Atas Masih Penuh Padahal Solanya Udah Habis Karena Apa Karena Sikring Yang Di Tempat Sikring Putus Jadi Sikring Amper Solar Ini Putus Jadi Normal Seperti Ini Kalau Kita Kontak Ini Akan Naik Tuh Naikan Kita Menti In Belum Lagi Kalau Tadi Enggak Begitu Di Kontak Langsung Naik Atas Karena Apa Sikringnya Putus Nanti Kalau Kita Isi Solar Juga Itu Enggak Berfungsi Jadi Solar Amper Itu Jadi Tempat Jarum Walaupun Solar Penuh Enggak Mengenai Jadi Bagi Anda Para Sikring Seandainya Menemui Kejadian Seperti Ini Jadi Amper Solar Ini Jarum Enggak Main Itu Penyakit Di Sikring Yang Ada Tulisannya Meter Yang Di Yang Nomor 2 Bukan Yang Di Ini Meter Juga Sama Ini Juga Meter Jadi Penyakitnya Di Sini Sampai Semua Kepermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh